Sahabat Raripuja Channel Hari ini Raripuja Channel akan membahas tentang 4 kesalahan dalam merawat tanaman hias adenium Tanaman hias adenium berasal dari Asia, bagian barat, dan Afrika Sehingga mampu hidup dalam kondisi lingkungan apapun Termasuk juga dalam situasi kering Pada saat musim kemarau Setidaknya ada 4 kesalahan dalam perawatan tanaman hias adenium Yang harus sahabat Raripuja hindari 4 kesalahan dalam perawatan adenium yang harus dihindari adalah 1. Menggunakan media tanam yang kurang porus atau padat Dampaknya akar terendam air Karena saat menyiram air lambat Diserap oleh akar Sehingga menyebabkan air menjadi mengenang di permukaan tanah Dan menyebabkan tanaman sulit bernafas Dan lama-kelamaan tanaman bisa berisiko menjadi penyakit Atau dihinggapi penyakit Dan diserang penyakit Padatan media tanam di dalam pot Dapat disebabkan oleh faktor A. Terlalu banyak Tersiram air hujan Sehingga tanah jadi padat B. Menggunakan pasir kali Halus Sehingga Campuran media tanam Hal ini mengakibatkan Adanya endapan di lapisan bawah media tanam Sehingga air sulit keluar dari dalam pot C. Akar tanaman yang membesar Dapat mengakibatkan Kepadatan media tanam Solusinya Ganti pot dengan ukuran besar 2. Memberikan pupuk kimia secara berlebihan 3. Memberi pupuk cair pada saat Musim kemarau Atau tanaman kering Memberi pupuk cair ketika tanaman sedang Kehausan pada saat cuaca panas Dan musim kemarau Sebaiknya Dihindari Jika melakukan ini Dampaknya Adalah Batang tanaman hias adenium Dan daun tanaman hias adenium Menjadi kering Terbakar 4. Tidak melepaskan plastik Pengikat Grafting Dalam jangka waktu lama Dapat menyebabkan tanaman Batangnya tercekik Dan distribusi Nutrisi tanaman Jadi terganggu Dan pada saat Plastik dibuka Mengurangi keindahan Dan dari batang Naman hias Yang kita miliki Demikian video Dari Rarifuja Channel Semoga bermanfaat Untuk para sahabat Dan salam Persahabatan Dari Rarifuja Channel Tidak melepaskan Terima kasih Tidak melepaskan Tidak melepaskan Tidak melepaskan Terima kasih Dari Rarifuja Dari Rarifuja immer Terima kasih Tidak melepaskan